Melihat kembali rekaman video tingkah laku anak-anak di masa lalu bisa menjadi hal yang menyenangkan. Seperti ibu berikut ini yang membagikan drama lucu anaknya yang ingin kabur dari rumah pada tahun 2021 lalu. Ibu bernama Yusmalisa itu mengunggah video itu melalui akun TikTok at Yusmalisa garis bawah Sazrenda. Menurut sang ibu, dalam sepekan anaknya yang biasa dipanggil Kasih itu ngambek dan mengancam kabur dari rumah sebanyak tiga kali. Bagian awal video juga memperlihatkan Kasih memasukkan pakaiannya ke dalam ransel sebelum keluar rumah dan aksinya terekam. Sebelum Kasih ingin pergi dari rumah, ia terlihat sedikit marah karena ibunya berpesan agar tidak takut jika bertemu hantu. Dalam video lain yang dibagikan untuk menjawab pertanyaan netizen, Yusmalisa mengaku anaknya sangat dramatis ketika masih kecil. Setelah berkali-kali membujuk anaknya agar mau kembali ke rumah, Yusmalisa akhirnya berjanji akan membelikan satu set game konsol PlayStation 5 sesuai keinginan Kasih. Mendengar janji ibunya, anak laki-laki yang sudah berada di depan pagar itu langsung menoleh ke belakang dan mengembalikan sepedanya ke tempat semula lalu masuk ke dalam rumah. Yusmalisa mengatakan dia suka melihat kembali foto dan video anak-anaknya dan ingin mereka memiliki kompilasi rekaman masa kecilnya. Wanita itu juga menasihati para orang tua tentang perlunya memberi tahu anak-anak mereka bahwa mereka selalu dicintai, meskipun terkadang ada yang salah. Meski video tersebut diunggah hanya untuk berbagi momen lucu bersama sang putra, namun ada juga netizen yang khawatir sang putra justru akan kabur dari rumah saat besar nanti. Video viral itu telah ditonton lebih dari 700 ribu kali dan mendapat 60 ribu like. Ada juga netizen yang membagikan kisah masa kecilnya dan juga tentang anggota keluarga yang kabur dari rumah.